Halo Pemerintah Setia Vibis News, bersama saya Roby Chandra dalam Vibis News Trending Topic. Berita-berita dalam negeri. Jumat 16 Agustus, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 17 triliun rupiah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2014. Senin 19 Agustus, IHSG dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Anjlok cukup parah. Indeks harga saham gabungan ditutup terjun 255,136 poin atau 5,58 persen ke level 4.313,518. Sementara pada pekan ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bahkan sempat ditutup melemah di posisi 11.095 rupiah per dolar Amerika Serikat. Masih di hari yang sama, PT Agung Kodomorolen TBK catat penjualan properti sebesar 3,6 triliun rupiah di akhir Juli 2013. Nilai tersebut naik 27 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kamis 22 Agustus, hingga akhir Juli 2013, total hutang pemerintah Indonesia tercatat sebesar 2.102,56 triliun rupiah. Hutang ini naik dibandingkan akhir 2012 yang tercatat sebesar 1.977,71 triliun rupiah. Masih di hari yang sama, untuk meredam gejolok nilai tukar dan anjloknya indeks saham di pasar keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Arminda Ali Syabana mengatakan setidaknya ada 4 langkah yang akan diambil pemerintah. Langkah pertama, mempercempat implementasi proyek-proyek investasi yang sudah siap. Kedua, menstabilkan harga pangan untuk menekan inflasi. Ketiga, memperlakukan keringanan pajak dan pembebasan pajak penghasilan dalam jangka waktu tertentu. Dan langkah keempat, pemerintah memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja terutama pada industri padat karya. Sekarang kita beralih ke berita-berita luar negeri. Sabtu 17 Agustus, indeks Dow Jones di bursa saham Wall Street berada dalam koreksi mingguan terparahnya pekan ini. Hal tersebut dipicu oleh kinerja keuangan perusahaan retail yang mengecewakan. Pada penutupan perdagangan jubat waktu setempat, indeks Dow Jones turun 30,72 poin atau 0,20 persen ke level 15.081.47. Dari dunia properti, minggu 18 Agustus, pengembang properti Crown Group baru saja meluncurkan grafik pertama menara hunian 24 lantai yang akan dibangun di jantung kota Sydney. Proyek terbaru yang bernilai 2 triliun rupiah tersebut direncanakan mampu menampung sekitar 200 unit apartemen. Selasa 20 Agustus, dari dunia teknologi. Fine aplikasi video milik Twitter mengumumkan jumlah penggunanya sudah lebih dari 40 juta orang. Angka ini naik drastis dari 13 juta pengguna pada awal Juni. Kamis 22 Agustus, perusahaan milik pemerintah Cina membeli 55.000 ton gandum Australia senilai 330 dolar per ton atau sekitar 3,5 juta rupiah per ton. Cost and freight untuk pengiriman Desember. Para pelaku pasar gandum dan pengapalan memperkirakan Cina akan melampaui Indonesia sebagai konsumen gandum terbesar Australia untuk tahun pasar 2013 hingga 2014. Berita terakhir. Jumat 23 Agustus, kesalahan teknis melumpuhkan perdagangan semua sekuritas di pasar saham Nasdaq selama 3 jam pada kamis sore waktu setempat. Insiden di bursa saham Amerika Serikat ini merugikan pasar yang lebih luas serta menjadi bukti rapuhnya keamanan jaringan elektronik dalam dunia keuangan. Demikian VBIS News Trending Topic edisi minggu ini. Robi Chandra dari Central Park Mall Jakarta Barat dan Salam VBIS!